Fight of Legends Fast Action Game Pertama di Indonesia Download Fight of Legends sekarang juga Tapi saya bersyukur Pak Kayaknya saya bisa bertemu apa di sini Jadi Pak Aldebaran dirawat di sini Sakit apa dia? Hai penonton setia Youtube RCTI layar drama Indonesia Saya Alyar Saroka Pemeran Aldebaran Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya Yang sudah sedia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang Tonton terus ya di Youtube RCTI layar drama Indonesia Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 9.45 WIB hanya di RCTI Bapak udah bangun Pak Maaf Bukannya tadi Bapak tidurnya di kamar kok Sekarang ada di sini Pak Iya tadi di kamar saya nggak bisa tidur Saya lupa nutup jendela Jadi nyamuknya banyak banget Jadi daripada saya nggak bisa tidur Karena nyamuk di kuping yang saya kesini aja Gimana Pak adanya? Udah enakan apa belum? Udah jauh lebih enak Sakit kepalanya masih ada sedikit Tapi udah jauh lebih enak Terima kasih ya Syukurlah Tadi kamu abis dari luar ya? Ada yang datang? Iya itu Mas Indra Suami saya Pak Oh Udah pulang? Iya udah pulang tadi Saya suruh pulang duluan sama Abizar Memang tadi sih udah apa Seperti biasa dia kan suka jemput saya pulang kerja Iya iya Tapi saya nggak tega mau ninggalin Bapak lagi sakit Harusnya pulang aja nggak apa-apa Tapi terima kasih ya Iya Pak Lebih baik kamu pulang sekarang kok nggak apa-apa Tapi Bapak beneran udah enakan badannya? Udah enakan saya takutnya Nanti keburu maghrib Udah gelap jadi susah nanti Nyari kendaraan Atau pulangnya Nggak apa-apa pulang aja Mumpung masih terang ini Iya udah pagi tuh nanti Setelah Beberes di dapur Saya pulang Pak Iya Pak Nino yang tenang ya Pak Nino nggak usah cemas menghadapi persidangan nanti Pokoknya Saya akan terus support Pak Nino Iya Pak saya jamin Bapak pasti akan menang Dan Reina akan kembali bersama Pak Nino lagi Oke baik Sampai ketemu besok ya Pak Diandra Diandra sayang Kenapa kamu mukanya kayak gitu? Mama mau Mau jadiin Om Nino sebagai penggantian Papa ya? Iya Kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Enggak kok Sayang Om Nino itu teman kerjanya Mama Jadi Mama harus selalu ngedukung Om Nino Terserah Pokoknya aku nggak mau punya Papa baru Apalagi itu Papanya Reina Ih nggak mau Jangan kayak gitu dong ngomongnya Aku nggak suka Aku nggak suka Iya Iya Nggak suka Diandra nggak suka Oke Mama ngerti Ya Bentar Mara angka telepon dulu ya Halo Ayu Tuh Ben kamu telepon ada apa? Rana sakit Iya Iya mau Yaudah kamu share look aku ya Oke Bye Am Nino ya? Enggak sayang Ini teman Mama Makasih ya Udah kasih tau aku kalau orangnya sakit Iya sama-sama Memangnya kamu nggak kontek-kontekan sama Rata lagi? Hmm Udah lama enggak sih Semenjak aku pindah ke luar negeri Sibuk mulu sih kamu Sibuk kerja Apa sibuk ngejar Papa baru bagi Biangga Yang tadi kamu silitain? Iya Nggak ada salahnya kan Sama-sama single Aku nggak ngerubut suami orang Bukannya itu Randy ya Kasih sen pribadinya Pak Alde barang Iya benar Itu Randy Tapi Apa yang dia lakukan disini? Pak jangan-jangan Pak Alde rawat disini Maaf ya aku Kayaknya nggak bisa pulang bareng kalian deh Aku masih ada keperluan lain Dadah 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 Itu Pak Alde Itu benar Pak Bapak. Bapak. Ini saya, Bapak. Bapak. Kenapa harus seperti ini, Pak? Kenapa harus tidak memberitahu orang lain kalau Bapak ada di sini, Pak? Semua orang khawatir sama Bapak, Pak. Termasuk saya. Tapi saya bersyukur, Pak. Saya bisa bertemu, Pak, di sini. Jadi Pak Aldebaran dirawat di sini? Sakit apa dia? Sebentar, Pak. Saya permisi, Pak. Saya akan ketemu. Gawat. Kalau dia tahu, aku di sini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Pak? Ya, saya alhamdulillah sudah bertemu sama Pak Al. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Pak Al, Pak? Kalau saya lihat, kondisinya cukup memperhatinkan. Tapi, Alhamdulillah sudah di tangan dengan baik. Oh iya. Pak Al ngasih untriksi ke saya untuk mencari mantan ART Permadi. Namanya Nina. Dia adalah stasi kunci untuk Pak Al bisa menangkat ke sini. Dia mungkin nanti bisa membuktikan apa yang terjadi sama Rena. Dan bagaimana Bu Zara bisa menemukan Rena. Kalau mereka bisa menemukan perempuan itu. Bisa-bisa. Perempuan itu bisa memberikan kesaksian di persidangan nanti. Pak Curia. Mungkin Bu Zara ini ada keterlibatan dengan kasus hilangnya Rena. Pokoknya sekarang, sebar pencarian. Dan kalau ada info apapun, kabarin saya. Baik, Pak. Akan segera saya koordinasikan dengan anak buah saya, Pak. Ya. Tapi kok, tiba-tiba Pak Aldebaran curiga sama aku ya. Ini bener-bener gawat. Bahkan, Pak Aldebaran sendiri yang kasih instruksi. Dan anak buahnya nggak akan ada yang tinggal diam. Pak Aldebaran emang nggak bisa dipandang sebelah mata. Nggak bisa dianggap main-main. Bahkan dalam keadaan tak pedaya seperti ini, Pak Aldebaran malah memerintahkan Randy hal seperti itu. Kalau perempuan itu berhasil ditemukan. Terus dia bilang kalau aku yang nyidik Rena. Bahaya ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Al? Apakah ada orang yang sengaja berbuat jahat kepada dia sampai dia harus dirawat di rumah sakit? Boleh. Kita ke sekiatri ya. Mama yang tenang. Oke? Kalo antarin ke sana. Nanti Mama kalau mau cerita, ceritanya di sana ya. Oke, Ma. Aku minta maaf ya. Aku udah banyak ngecewain Mama. Udah sempet buat Mama jadi sakit, jadi marah. Maafin aku ya, Ma. Ya Allah, kenapa aku nggak bisa tenang sama sekali? Aku yakin terjadi sesuatu sama Allah. Tapi aku takut membayangkannya. Ya Allah. Aku kan sholat dulu deh untuk menenangkan pikiran dan hatiku. Ya Allah, Ya Tuhanku. Engkau lah yang maha melindungi. Kepadamu lah hamba berpasrah. Lindungilah anak hamba dan cucu-cucu hamba dimanapun mereka berada. Ya Allah. Jauhkan mereka dari malapetaka dan malabahaya. Ya Allah. Sehatkanlah. Sehatkanlah mereka, Ya Allah. Rindungilah mereka selalu, Ya Allah. Kembalikanlah keutuhan keluarga kami, Ya Allah. Amin. 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 Amin.